Dan dikarenakan hujan yang cukup deras Membuat saluran irigasi jebol Sehingga menimbun beberapa rumah di kawasan ini Kampung Kasirat Ini pasti banyak Relawan dari BNPB dan juga Dan juga kepolisian ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang teman-teman Jumpa lagi bareng saya sahlan Di kesempatan hari ini Ataupun pagi ini Saya sudah berada di kawasan Pasar Induk Kota Wonosobo Dan kali ini Akan melakukan perjalanan menyusuri jalur perdesaan Menuju ke kampung Intinya pulang dari pasar ke Pacarmoyo Dan kali ini akan melewati jalur Sambok, melipak Dan nanti sampai di Desa Pacarmoyo Seperti apa suasana kepadatannya Di kampung pinggiran Kota Wonosobo Ikuti terus video saya selengkapnya Menyusuri jalur perdesaan Antara dari Pasar Induk Kota Wonosobo Menuju ke Desa Pacarmoyo Di channel Pasar Lampulan Kawasan Pasar Induk Paturno ya Ya teman-teman Ikuti perjalanan saya selengkapnya Sampai selesai Nanti di Desa Pacarmoyo Kita keluar dari Pasar Induk Kota Wonosobo Sebelah barat Menuju ke selatan Ini ada Pertikan Eh, perempatan Sorry, perempatan Perempatan Saya akan ambil Arah gelok kanan Gelok kanan Menuju ke Pelurahan Sambok Dan di depan ini Ada Gereja Salah satu gereja Terbesar di Kota Wonosobo ini Gereja Kristen Jawa Dan di Gereja ini Ada stasiun radio Namanya JCC Java Kurs Channel Channel Radio Gereja Kristen Jawa Menuju ke Barat ataupun Belok kanan Menuju ke Arah Rumah Sakit Kalau belok kanan Ke arah Rumah Sakit Ataupun bisa Ini jalur Putar Kedalam kota juga Saya akan ambil Arah lurus Ke Arah Kelurahan Sambok Atau Menusuri Jalur Jalur Perkampungannya Jalur Jalur Kampung cukup Sipit Sudah mulai Memasuki Kawasan Kelurahan Sambok Penda Pertigaan Ke kiri itu Upper Boden Ini dia Mulai Memasuki Kawasan Kelurahan Sambok Ini teman Dan disini Kita sedang Melintasi Sekolahan Namanya Don Bosco Don Bosco Sekolah Luar biasa Nah inilah Kondisi Jalan Di Pemukiman Padatnya Pemukiman Perkampungan Pinduran Kota Namanya Desa Ataupun Kelurahan Sambok Sangat padat Sangat padat Dan jalurnya Cukup Sambit Kalau berpapasan Agak ngepes Bahkan Tidak ada Baru jalannya Kelurahan Sambok Kita Malintasi Di depan Kantor Kelurahan Jalan Cukup Sikit Dan Banyak Mobil Terparkir Juga Di Pinggir Jalan Pinggir Apasal Agak Susah Nah Bahkan Ini Mobil Tidak Dipakai Juga Berpartir Di Jalan Di depan Ini Ada Juga Mobil Sampai Tumbuh Rumput Ini Di bawah Ini Mobil Juga Gak Dipakai Tapi Tempat Di Jalan Juga Masih Di Kawasan Kelurahan Sambok Terus Selatan Jalan Kondisi Kondisi Jalan Di Perkampungan Pinggiran Kota Kepacatannya Sama Seperti Di Kota Jalannya Juga Ngepress Banget Tidak Ada Bau Jalannya Dan Banyak Mobil Terparkir Di Masih Di Kelurahan Sambok Hanya Saja Ini Sudah Ganti Kampungnya Ini Kampungnya Kampung Jolontoro Atau Kasa Desanya Jalan Tarah Jalan Tarah Masih Ikut Desa Ataupun Kelurahan Sambok Kecamatan Kota Kecamatan Kota Wonsobok Ada Ada Kampung Sambok Ada Kampung Jolontoro Ataupun Jalan Tanah Itu Ikut Di Kelurahan Sambok Ini ada Pertigaan lagi Kalau lurus itu Ke arah Kota Kalau ke kanan Ke Mripak Dan kali ini Saya akan Ambil Arah Ke Kanan Keluar dari Kelurahan Sambok Kita sudah Mulai Memasuki Kawasan Kelurahan Belipak Dan di Jalan ini Menuju Kelurahan Belipak Ini ada Sekolahan SMP Kristen 1 Wonosobo SMP Kristen Dan Di sebelahnya SMA Jadi di Jalan ini Ataupun Menuju Kelurahan Belipak Ini ada SMP Dan juga SMA Kristen Asphaltnya Bagus Di pinggiran Kota Atau Dekat Kota Ya Emang Harusnya Bagus Dekat Pertigaan kalau ke kanan masuk ke dalam kampung Belipak Sementara ini masih jalur, jalur istilahnya jalan rayanya Kalau ke kanan barusan itu masuk ke kampungnya Kelurahan Belipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Kelurahan Belipak, Kecamatan Wonosobo Di depan ada pertigaan lagi, kalau ke kiri itu masuk ke arah kota Sedangkan ke kanan itu ke arah desa Pacarmulyo Dan perjalanan kali ini saya akan mengambil arah ke kanan menuju desa Pacarmulyo Tanjakan cukup berbahaya karena simpangan lagi tanjakan ini Ini sudah sampai di kampung Kasiran Kampung Kasiran masih ikut kelurahan Belipak Dan ini sudah jalur menuju ke arah desa Pacarmulyo Tapi masih berada di kampung Kasiran Sama di Kasiran ini jalurnya juga cukup sempit Tidak ada bahu jalannya teman-teman Tidak ada bahu jalan Dan seperti biasa ini ada juga mobil-mobil yang terparkir di pinggir jalan Kampung Kasiran Kampung Kasiran, Kelurahan Belipak, Kecamatan Wonosobo Tidak ada bahu jalan Oke teman-teman ini kita sampai di kampung Kasiran yang bagian bawah Kasiran yang bagian bawah ini yang kemarin viral masuk berita ini teman-teman Kemarin masuk berita karena ada musibah banjir bandang Dikarenakan hujan yang cukup beras Membuat saluran irigasi cepol sehingga menimbun beberapa rumah di kawasan ini teman-teman Kampung Kasiran Ini pasti banyak perilawan dari BNPB dan juga kepolisian ini teman-teman Kepolisian dan juga BNPB masih bersiaga di kampung Kasiran ini teman-teman Masih agak sempit nih Kemarin sempat masuk berita TV nasional juga Peristiwa banjir yang sampai di jalan raya ini juga ini teman-teman Kampung Kasiran kecamatan Kelurahan Pelipak kecamatan Wonosobo Dan barusan masih terlihat banyak petugas yang masih bersiaga Karena memang Hujan lebat yang mengakibatkan jebolnya saluran irigasi itu Menyebabkan kerusakan beberapa rumah di kampung tersebut teman-teman Terima kasih telah menonton Dan akhirnya kita sampai di Sungai Serayu Sungai Serayu ruas desa Pacarmulyo Oke teman-teman Dan kali ini sampai di Sungai Serayu Kita mulai memasuki desa Pacarmulyo Dan ini adalah tuku selamat datang desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Jadi tadi di sebelum Sungai Serayu itu masih ikut ke lurahan Pelipak Sedangkan Nyebrang Jembatan Sungai Serayu Sudah mulai memasuki kawasan desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Sudah beda kecamatan teman-teman Dan inilah Dusun Jedis desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Dari Sungai Serayu ini mulai nanjak ini calonnya Oke kita akhirnya sekarang sampai di desa Selamat menikmati